Memang ini jalan vital ya, untuk laluin tapisata dan ekonomi ya. Nah ini ya bolong segini ini ya. Nah ini bolong ya. Tuh kelihatan tuh. Kelihatan yang pekerjanya kelihatan nih. Nah ini kalau gak diuruk, bahaya ini ya. Ya Pemirsa saat ini saya ada di kawasan Petung ya, masuk wilayah Canggeringan. Dan ini baru saja terjadi insiden ya. Jadi jalannya rusak ya. Lagi lagi diperbaiki. Nah ini ya, ambrol. Nah ini saya ketemu dengan Pak Lurah ini ya. Pak Lurah Kepoharjo nih. Gimana ceritanya Pak? Ini kemarin kan hujan. Ini kan dilewati air. Harusnya masuk ke sana. Nah ini ke sana ada gelungan. Maksudnya di sini langka. Dan ini utuh. Masa masih tetap utuh. Masa dilewati truk amblak gitu. Amlak sebegah ya? Amlak ya. Tapi jika aman, gak ada korban. Gak ada korban ya Pak? Kejadiannya jam berapa itu Pak? Kejadiannya pagi sekitar jam 5 pagi tadi. Oh tadi pagi malam? Iya. Oh iya ya Pak. Ini langsung diperbaiki nih Pak ya? Ini langsung saya perbaiki. Sama ini kan boleh diital. Kalau kami menunggu dari BGGB kan masih Januari. Ini langsung diperbaiki oleh harga masyarakat. Langsung ya Pak ya? Pengguna ke dana desa? Iya. Ini nanti ya patungan aja. Oh patungan ya Pak ya? Patungan dari ini kan teman-teman wisata ini kan punya dana untuk perbaikan jalan-jalan yang untuk tambal-nambal ini. Oh gitu ya Pak ya? Oke Pak. Ini kerusakannya memang lumayan ya Pak ya? Kalau gak ditempel ya Pak ya? Ini tadi disokin 1-2 red sama 32-1 red. Nah ini kondisinya seperti ini. Gawing ini ya. Dan memang ini jalan vital ya untuk lau lintas wisata dan ekonomi ya. Nah ini ya bolong segini ini ya. Nah ini bolong ya. Tuh kelihatan tuh. Kelihatan yang pekerjanya kelihatan nih. Nah ini kalau gak diuruk bahaya ini ya. Yang punya wilayah siapa ini? Yang punya wilayahnya ini siapa ini? Sudah dengan Pak Lurah dengan... Nah ini ya. Ini sangat vital karena dilalui oleh... Nah ini dilalui oleh subjek wisata ya. Peramai ya Pak ya? Dukup ramai. Dukup ramai ya? Seperti ini. Apalagi hari minggu ya? Hari Sabtu sama minggu itu memang gak biasa meramai. Karena ini objek jalur vital. Jalur vital ya Pak ya? Seperti ini ya Pak rombongan ini ya? Iya, iya. Ini dari mana kita gak ngerti? Ini dari... Pumbul Harjo ya? Peskem Peskem Pumbul Harjo ya? Nah ini ya sangat vital ya. Jadi selain akses ekonomi juga untuk wisata. Nih, saya ketemu dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad penyebabnya kira-kira apa ini Pak Ahmad? Hujan deras kemarin sore. Hujan deras ya? Terus ini kira-kira perlu material berapa ini Pak ya? Ini sudah kita pesankan ke... Karya beton. Karya beton ya? Karya beton secukupnya ya? Nah biar gak terjadi lagi gimana Pak nih? Apakah dikasih kanal atau gimana ini? Ini nanti dipasang ibu kesteng. Kita terkuat. Nanti setelah itu kita beronjong. Beronjong ya Pak ya? Nah ini ya. Nah untungnya ini hanya di sisi selatan aja ya Pak ya? Iya. Masih... Ini untung masih sini dan ini masih... Anu ya meskipun gawing ini ya? Nah ini ya. Ini dipersihkan. Setelah itu nanti akan dikasih cor ya. Cor beson ya. Kalau dikasihnya ini tahun 76. Gimana Pak? Fondasinya ini tahun 76. Jadi fondasi ini tahun 76 masih utuh ya Pak ya? Ya masih utuh. Cuma sama golong untuk lewat. Ya. Walaupun dulu ini sempat tertutup oleh material... Ini ya awan panas ya? Ya, ya. Ini masih utuh. Ini tebotnya kan di sana. Kutusnya di sana. Oh iya. Dan ini juga swadaya masyarakat juga untuk baking. Jadi ini swadaya masyarakat dan juga oleh pelaku-pelaku wisata yang ada di lering rapi ya. Ini rombongan kita tawannya dari berbagai daerah. Ramis sekali hari ini ya? Iya. Oke. Ya memang cukup vital ya. Jalur ini merupakan jalur yang menghubungkan antara Kepuh Harjo dan juga Kumpul Harjo. Jadi cukup vital sehingga langsung diperbaiki dengan menggunakan dana swadaya. Ini Pak Panewu kita. Nah ini saya ketemu dengan Pak Panewu. Canggeringan ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat semua. Ini langsung ditindak? Iya. Langsung ditindak lanjutin Pak. Gimana Pak ini begitu pentingnya agak sih ini Pak? Mulai geta kota ini kita bisa juga masuk di persenakasi laporkan ke Kabupaten Sereman. Terus kejalanan sedikit. Terus kejadian kemarin ya Pak ya? Iya. Dan baru pertama kali ini ya? Iya. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ini yang bang mana kabar terkena di sini tadi Pak? Ini udah diangkat. Oh berani lagi lagi? Kulau berapa? Ini dari Muspika. Iya. Kapal Newon Canggeringan juga sudah berada di lokasi. Iya. Iya. Sangat vital. Jadi ini juga sudah ada yang mengatur ya. keluarga, minyator, lintas truk, tambang pasir, dan juga wisatawannya. Nah ini untuk jalur wisata. Ya saya bersanding dengan Bu Kapalsek Canggeringan ini ya. Pol 1. Nah ini ya. Lagi memantau kondisi lalu lintas. Dan juga barusan ada Infigen ya. Ah. Halo gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Nah. Bu selama jadi Kapalsek ini ya, sudah berapa bulan ini? Sudah setahun. Setahun ya? Iya setahun. Apa aja dinamikanya ini? Luar biasa ya, kalau di Canggingan itu karena medannya, medan kebunungan, jadi luar biasa harus kuat fisik. Apalagi saat ini erupsi ya? Ya, kita doakan aman-aman lah. Aman-aman aja. Lalu mitigasi bencananya terkait dengan erupsi dan juga bayas kender ya, berupa potensi banjir lahar hujan gimana? Ligasi bencananya kita sudah bekerja sama-sama relawan, jadi kalau untuk ada hujan di atas, sudah ada yang bisa menginformasikan. Jadi kita sudah antisipasi. Insya Allah sampai ke bawah, informasi itu akan sampai ke bawah, terus nanti kalau memang banjir dari atas, yang di bawah langsung kita geser. Dan ini sesuatu yang unik ya, karena selama ini yang namanya Kapalsek Cangkringan, daerah rawan bencana erupsi Merapi itu, Selalu Bapak-Bapak ini, gimana awal mulanya ini ketika pertama kali mengijakkan bumi Cangkringan gimana ini? Luar biasa, waktu itu kan saya masuk sini Januari ya, di Januari itu masih ada pengungsi. Nah, kita masih bercibaku dengan menghadapi keadaan erupsi, kemudian kita juga harus mengantisipasi keadaan pengungsi yang ada di situ, supaya mereka juga tidak menimbulkan trauma, kemudian berlangsungnya waktu, akhirnya sudah dapat pencabutan, akhirnya pemindahan pengungsi. Kemudian, tapi erupsi masih berlangsung, terus kita pantau, sampai sekarang masih seperti itu, ya luar biasa pokoknya. Kemarin lahat dingin, ada beberapa pipa di wilayah Umbul sama di wilayah Gelagah, itu kita turun bersama-sama untuk lihat lokasi. Ya, disamping juga wisata ya, untuk wisata gimana ya, kira-kira terkait dengan mitigasi bencananya? Wisata sudah mulai naik lagi, karena kemarin waktu di awal-awal kan pandemi masih kuat ya, masih banyak sekali. Nah, sekarang sudah mulai naik semua. Untuk Nataru ini ya, sesuai perintah pimpinan untuk melaksanakan pengamanan seperti kita waktu pengamanan malam Natal di tahun 2020, dan mudah-mudahan semuanya bisa taat broadcast, sesuai dengan aturan yang ada. Oke, buka pelsek ini ya, tentu ini kewisataan merapi ini jadi primadona ya. Himboan, untuk warga yang pengen pelasiran di lereng merapi terkait dengan Nataru, apa ini? Nah, himboan saya adalah, tolong Panjenengan datang ke Cangkringa ini posisi dari luar Cangkringa. Minta tolong dengan sangat, taati dengan progresnya. Kemudian, tetap antisipasi keadaan rawan bencana yang saat ini, karena memang sekarang musim hujan. Jadi, minta tolong dengan sangat, Panjenengan selalu komunikasi dengan tour guide-nya, terutama kalau untuk jeep ya. Tour guide-nya, komunikasi untuk selamatannya Panjenengan dan Senatik. Utamakan progresnya, karena pandemi bro. Oke, terkait dengan kondisi darurat, kira-kira hubungi siapa ya? Kalau ada kondisi darurat seperti ini ya? Kalau kondisi darurat seperti ini, bisa menemui tidak kami, polsek, atau bisa menemui dengan kiasa kita? Bisa ya? Oke, jadi buka polsek, lengkapnya siapa ya? Kompol besok ya, besok Januari kompol ya. Masih jauh, masih jauh, masih jauh. Ya, tadi kita pincang-pincang dengan ibu kapolsek Kangkringan yang luar biasa ya. Dan hari ini juga luar biasa, ini wisatanya ini ya. Ini jeepnya juga cukup banyak yang datang, silih berganti ya. Nah, ini kondisi kita ada di tempat di atas tempatan, ini Kaliopak ini ya? Kaliopak. Kaliopak ya Pak ya? Iya, Kaliopak. Kaliopak ya? Kaliopak ya? Kaliopak ya? Kaliopak ya? Kaliopak ya? Ini cukup seperti ini ya, rame ini ya? Ini harus selamatan, sabuk, helm, apalagi? Selamatan, sabuk, yang pastinya masker karena belum berakhir. Nah, dan juga faktor kendaraan ya? Oh iya, faktor kendaraan selalu kan kita bekerja sama dengan pihak berhubungan ya. Kemarin sudah dilaksanakan pemeriksaan untuk kendaraan-kendaraan. Ya, alam bilang, mudah-mudahan bisa ditaati oleh pengelolaan. Jadi faktor safety ini menjadi sesuatu yang penting ya? Penting sekali. Penting sekali ya? Karena mereka membawa nyawa ya? Nyawa ya? Jangan sampai ada insinjen lagi ya? Betul, saya harapkan dengan sangat sukar. Yang kemarin-kemarin itu terakhir? Yang terakhir aja ya? Mudah-mudahan yang terakhir aja. Nah, ini ya, jadi seperti ini bisa wisata dengan menggunakan jeb wisata seperti ini. Jadi perapi ini tak pernah ikar jari ya? Nah, ini saya juga ketemu dengan Pak Sumijo nih ya, punya kedai kopi nih. Gimana Pak kopinya, Pak? Ya, Alhamdulillah setelah PPKM mulai diadakan pelogaran, wisatawan, maupun masyarakat lokal di Yogyakarta, sudah mulai banyak yang minum kopi di kopi merapi. Luar biasa ini ya? Iya. Nanti kita ke jalan-jalan ke kedai-nya, Pak ya? Siap, siap. Ya, cukup rame hari ini. Nah, ini buka posek masih ada di lokasi ini ya, untuk memantau ya. Nah, ini ya. Bagaimana Pak? Ah, mantap ya. Bukan, ya? Mantap, mantap. Ya. Ini cukup rame sekali. Nah, ini menggunakan kartop ya. Awal-awali. Kayaknya setelah jadi Kapolres Utara di Mabus ya, jendangnya. Ayo Pak, kita ke kedai-nya Bapak ini ya. Iya. Iya. Cukup rame. Ayo Pak, terus. Cukup rame sepak, siap ya. Gimana Mas? Asik, Mas? Asik, Mas. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Dari Jakarta, Pak. Jakarta? Jakarta, Pak. Berapa kali ke Merapi? Oh, sering, Pak. Sering, Pak. Sering, Pak. Travelnya, Pak. Travelnya, Pak. Travelnya, Pak. Travelnya, Pak. Travelnya, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, ya? Banget-menangkan, Pak. Oke, oke. Jalannya perbaiki, Pak, ya? Oh, iya. Rombokan dari mana ini? Dari... Dari mana ini? Jakarta? Iya. Oh, iya. Rombokan dari mana ini? SMK 1 Jakarta. Oh, Jakarta. Gimana kesan Merapi ini? Mantap. Mantap, ya? Iya. Oke, terima kasih. Sukses semuanya. Ya, cukup banyak hari ini yang berwisata di Lereng Merapi, ya? Yang diatur oleh mas-masnya ini. Ya, cukup ramai sekali wisatanya. Ini chip-chip wisata yang membawa wisatawan dari berbagai daerah. Rombokan dari mana ini? Rahmat, Bucur Guru. Bucur Guru. Gimana kesannya? Mantap. Mantap, ya? Mantul. Mantul. Sampai. Seolah 2NTM. Terima kasih.